Komisyon ng wife mo, yung mau works mo Halo guys, selamat datang kembali di channel Sonya Akim TV Semoga kabar kalian baik-baik saja dan dilantarkan detekinya Pada video kali ini, saya akan membahas sebelum cerita yang berjudul Dan tentunya, saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini bisa berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa bahasa bahasi lagi, langsung aja kita masuk ke alu ceritanya Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Kamela Kamela sedang berusaha menjual properti rumah tangga bermerak dengan kualitas nomor 1 Dia, kita panggil saja, namanya Tom Tom menyukai semua barang yang direkomendasikan oleh Kamela Dan Tom juga akan menerima hasil karya seni-seniman terkenal yang bernama Ren Untuk merayakan hasil penjualan ini, mereka berempat lalu minum bersama Dia bernama Ren, dia bernama Giof, dan dia kita panggil saja namanya Dini By the way, barangnya belum dikirim tapi Tom telah membayar DP dengan jumlah yang sangat banyak Pagi harinya di kantor, Kamela dan Giof bekerja seperti biasanya By the way, Giof dan Kamela memiliki hubungan yang spesial Malam harinya, Giof dan Kamela bermantapan By the way, Kamela telah menikah dengan Ren Dengan kata lain, Kamela berselingkuh dengan Giof Keesokan harinya, Giof kembali mengajak Kamela untuk permantapan di kantor Namun Kamela menolaknya karena itu terlalu berisiko Malam harinya, Kamela tetap memberikan jatah bermantapan kepada suaminya Agar sang suami tidak merasa curiga dengan kedekatannya dengan Giof Hingga suatu hari, Giof membawa seorang gadis yang bernama Thea ke rumah Kamela Di sana, mereka berempat mulai mengobrol Thea juga tertarik dengan sedih Tak buktu waktu lama bagi Thea untuk bisa mengenal dengan Ren Karena mereka berdua memiliki banyak kesamaan Namun hal itu membuat Kamela sedikit cemburu dengan Thea Kamela tidak suka melihat Ren dengan gadis lain Secara tiba-tiba, Ren ingin melukis Thea Kamela tentu saja sangat kaget mendengar itu Karena Ren tidak pernah melukis wajah istrinya Dan kali ini, Ren ingin melukis wajah orang lain Kamela lalu mengajak Giof untuk bermantapan untuk melambiaskan rasa cemburunya Singkat cerita, Thea pun datang ke rumah Kamela untuk dilukis Tanpa basa-basi, Thea langsung membuka semua bajunya Ren lalu mengatakan kalau dirinya ingin melukis wajahnya Ren mulai melukis Dan butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan satu lukisan Di tengah obrolan, Thea lalu bercerita Kalau dirinya adalah wanita panggilan Dan Thea hanya menerima kencan buta saja Namun ada juga orang yang memaksanya untuk bermantapan dengannya By the way, Ren tidak tahu kalau Thea dibayar oleh Giof untuk mendekati dirinya Agar Giof bisa selalu bermantapan dengan Kamela Kamela yang penasaran dengan Thea mulai mencari tahu asal-usulnya Setelah mengetahui asal-usul Thea Kamela lalu menceritakan kepada suaminya yaitu Ren Tentang asal-usul Thea Dan Ren tidak terkejut dengan itu Karena Ren telah mengetahui asal-usul Thea Pagi harinya, Thea kembali datang ke rumah Ren Ren kembali melukis Thea Kini giliran Ren yang menceritakan kisah hidupnya Dia bertemu dengan Kamela saat dirinya masih miskin Dan Kamela adalah orang pertama yang membeli lukisannya Mulai dari situ, Kamela mulai mempromosikan lukisan Ren Hingga Ren kaya dan menikah dengan Kamela Malam harinya, Kamela menelpon Giof dan meminta Giof untuk menyinggirkan Thea By the way, Giof mengangkat telpon saat dirinya sedang bermantapan Satu bulan telah berlalu Hubungan Ren dan Thea semakin dekat Hingga akhirnya mereka berdua terbawa suasana Dan berujung dengan bermantapan Malam harinya, Kamela meminta Ren untuk berhenti melukis potret wajah Thea Dan lebih baik Ren menyelesaikan pesanan Tom yang bernilai jutaan dolar Ren hanya mengatakan kalau dirinya butuh waktu untuk berlibur Dan jika Kamela tidak setuju Kamela bisa mencari senyuman yang lain Keesokan harinya, Tom baru mengetahui kalau dirinya telah ditipu oleh Kamela Kamela dan Heaven adalah orang yang sama Tom lalu memutuskan untuk membatalkan semua pembeliannya Dan Tom juga meminta DP-nya untuk dikembalikan Kalau tidak, Tom akan membawa kasus ini ke kantor polisi Dengan terpaksa, Kamela mengembalikan semua DP atau uang yang telah dia terima dari Tom Sementara itu, Gioh meminta Thea untuk merusak rumah tangga Ren dan Kamela By the way, Gioh ini sangat menyukai Kamela saat masih di bangku sekolah Namun Kamela menikah dengan Ren hanya karena Ren kaya Singkat cerita, Thea mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Gioh Karena Thea telah mencintai Ren Sementara itu, Kamela menceritakan kepada Gioh Kalau Tom baru saja membatalkan semua pembeliannya Dan rasa cemburu Kamela kepada Thea sangat besar Kamela secara diam-diam mengikuti Thea Lalu Kamela memukul Thea hingga Thea bengsan Malam harinya, Kamela yang dalam keadaan mabuk Kamela membakar semua lukisan milik Ren Ren berusaha menyelamatkan lukisan wajah Thea Dan pergi ke rumah Thea Sementara itu, Kamela tak sadarkan diri karena mabuk Singkat cerita, seluruh tubuh Kamela dibalut berban karena luka bakar Ren dan Thea bermandapan di sebelah Kamela Dan Kamela hanya bisa melihat saja Dan film pun selesai Semoga kalian semua teribur dengan alu ceritanya Terima kasih telah menonton!